Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu G-R-E-T-O-N-G-G-G Eh salah maksudnya, gratis selamat menonton E-N-J-O-I-I Ada orang di penjara, dua tahun, dia di penjara lima tahun, lalu tiba-tiba satu tahun kemudian kamu diampuni dan dibebaskan Senang gak? Senang gak? Senang Kenapa banyak kita orang senang juga, banyak hidupnya juga senang Ampunanmu bawa damai kudria Ampunanmu bawa damai kudria Ampunan Tuhan bawa apa? Damai Bukti kita diampuni apa? Damai kan? Iya Coba katakan ke dalam kira, kamu telah diampuni Damai Sama seluruh perkataan yang kedua ya, sudah sudah ini Semua kedua yaitu Jaminan Kesehatan Mari kita baca Lukas 23 dan 23 Amin 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 Dosa paling becah Tuhan itu mengatakan Kepada penjahat Pemberontak, pembunuh Ini sudah dinubuatkan Di dalam kitab Yesaya Dia terhitung Di antara pemberontak Tetapi Terhadap pemberontak itu Yang mengakui Yesus Raja Dia mengatakan apa? Hari ini juga Kau bersama-sama dengan Aku di Firnaus Sekali lagi Tuhan tidak mengatakan hari ini juga Engkau bersama-sama dengan aku Di rumah Bapak Jadi Dia tidak mengatakan ke rumah Bapak Dia mengatakan kemana? Firnaus Firnaus antaknya dimana? Di perut bumi Di dalam Matius 12 ayat 40 Sama seperti Yunus Di dalam Perut bumi Di dalam rahim bumi Demikian juga Anak manusia Tiga hari tiga malam Di rahim bumi Amin Sosial Firnaus itu ada di rahim bumi Amin Dia ada di sana Bukan ke rumah Bapak ya Nah kalau sesudah kita percaya Tuhan Dari Bapak Ya kita masuk ke rumah Bapak Amin Ya itu gereja Amin Nah perkataan ini menunjukkan apa? Jaminan Keselamatan Amin Perkataan ini menunjukkan Jaminan Amin Tidak ada keraguan di sana Amin Tidak ada kebimbangan Yang ada adalah Kepastian Amin Hari ini juga Engkau Bersama-sama dengan aku di Pirdaus Jadi waktu Tuhan mati Tuhan kemana? Pirdaus Tidak ada ke alam Mau Masuk ke rahim bumi Untuk apa? Untuk membebaskan Orang yang ditawan Di kerajaan Haleluya Karena itu Sudah-sudah Perkataan ini Menjadikan jaminan Amin Sudah-sudah Kalau ini sudah dijamin Enak gak? Enak Sudah-sudah Moga Kita itu Betul-betul menikmati Perkataan Amin Bahwa Hal ini juga Aku Bersama-sama dengan aku Divid Jadi ketika kita Meninggal nanti Sebelum Tuhan datang Kita pasti Divid Pasti Seperti Kima Tuhan Ini Sudah-sudah Moga kita punya jaminan Memiliki jaminannya Kita telah dijamin Amin Kita tidak perlu menitih Apa itu bambu Ini Bambunya di belakang Sementara repot Bambu satu aja Mungkin kita bisa lewat Apalagi di belakang Bambunya Tuhan sudah menjamin Amin Kenapa dia menjamin Karena dia selagi saling Amin Dia ngomong ini Setelah dia disalin Maka itu menjadi jaminan Amin Amin Haleluya Moga kita Menikmatinya Amin Perkataan yang ketiga Sudah-sudah 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 Hubungan Sudah-sudah Dikatakan Ibu Ini Anak Amin Ibu Eh Kepada muridnya Inilah Ibu Sudah-sudah Yohanes Adalah satu-satunya Murid Yesus Laki-laki Yang ada Di depan saling Tuhan Kalau disitu kan banyak perempuan Ada Maria Madalena Ada Maria Ibu Yesus Ada Maria Ibu Ada perempuan-perempuan Banyak Tetapi laki-laki Jangan satu Yaitu Yohanes Maka Sudah-sudah Ini untuk menunjukkan Apa? Untuk menunjukkan Maria Sebagai namanya Tentu Dikasih oleh Anaknya Yaitu Dua Yohanes Sebagai murid Yang paling Dikasihnya Dan ada pada waktu Dia disalik Yang layak melihat Dari jauh Sudah-sudah Petrus lagi Lagi nangis Dia lagi Mumpetah kemana Sudah-sudah Dia nangis Artinya pedih Karena telah Menyatau Tuhan Yudas lagi Gantung Diri Sudah-sudah Ya kan Terus beruluh diri Karena mengkhianati Tuhan Tapi ada Satu laki-laki Yang ada Di depan Dan itu Tuhan menjadikan Apa? Bahwa Tuhan mati Itu adalah Untuk Membebaskan Hayat Amin Supaya Hayat itu Bisa diterima Semua orang Yang mengasih dia Amin Yang percaya dia Amin Amin Maka Hubungan antara Mamanya Tuhan Yesus Dan Yohanes Bukan lagi Hubungan Antar manusia Betul Tapi menjadi Hubungan Harian Amin Karena memang Tuhan mati untuk apa? Membebaskan Amin Amin Hari ini Kita sebagai orang Kristen Itu melebihi Kita punya keluarga Sedara Amin Karena kita punya Keluarga Allah Sebagai keluarga Hayat Hayat Amin Keluarga Bukan berarti Keluarga kita yang Bisa kita abaikan Sursusnya Bukan Tetapi maksudnya Firman ini mengatakan Melalui kematian Tuhan Kita membebaskan Hayat Dan di dalam Kebangkitannya Dia memberikannya Kepada kita Supaya kita Menjadi anak-anak alam Amin Kita menjadi Keluarga Alam Menjadi Satu Hari ini Sursusnya Ini berkat Amin Jadi Kalau di luar sana Tidak punya keluarga Keluarga sederhana Dari mana? Geri Sursusnya Geri Sursusnya Amin Sursusnya Sursusnya Itulah mata saya Amin Itulah dalam gereja Amin Nah kita harus Membawa Yang depan ini Bahwa kita ini Hubungannya Hayat Amin Hayat Kalau hubungan kita Hayat Itu jangan lihat Kelakuannya Hujungannya itu Esensinya Amin Bukan Kelakuannya Amin Lihatlah esensi Yaitu Hayat Amin Aku dan kamu Suka bertemu Saudara-saudari kita Suka bertemu Artinya suka bertemu Itu apa? Ya sidang Amin Bagaimana kita bertemu? Ya sidang Amin Karena kalau orang itu Kerjanya susah bertemu Dengan kita Maka bersidang Tuhan tempat kita Bertemu Saudara dan saudari Sehayat Amin Maka Kataan Tuhan Yang ketiga Ini Menunjukkan Perkataan yang Memberikan Hayat Kepada Amin Sehingga kita Menjadi Keluarga Awah Tidak ada Batasan Karena Hayat itu Tidak dibatas Hayat itu Tidak dibatas Amin Karena itu Saudara-saudari Kalau yatim Yatuh Pergilah Ke dalam hidup Kalau yatim Pergilah Ke dalam hidup Kalau sendirian Hidupnya Pergilah Ke dalam hidup Jangan nunggu Dikunjungi Jangan Jangan nunggu Dikunjungi Kita sekarang Dalam hidup Ke 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 dalam hidup Jangan nunggu Jangan nunggu Kok saudara Riga Rumah-rumah Mungkin Mungkin Aku Ini kali ya Aku bukan Siapa-siapa Jangan bapak Saudara-saudari Jangan bapak Perang Kalau perlu Aku harus ke rumah Saudara-saudari Itu Kalau perlu Begitu Jangan Suka berpesta Dengan diri sendiri Di pocokan Sambil nangis Aku rasanya Dikirin Jangan Diar gali Mungkin Aku misli Dilangkan itu Semua Kita ini Satu hayat Kita ini Keluarga Amin Kita Ini adalah Tiga perkataan Pertama Di dalam Tiga jam Pertama Ini adalah Perkataan Tuhan Tiga jam Pertama Yaitu jam Sembilan Sampai jam Dua Sekarang kita melihat Perkataan Tuhan Di jam Dua belas Sampai jam Yang Diga Jam Diga Kita baca Seruan yang keempat Amin Ganyang Ganyang Memang Ganyang Gila-gila Yang tiga Sesuai Yesus Selamat Amin 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 Sudah-sudah Dari Kalau membaca ayat ini Kan ayat yang menyijikan Betul ya Sudah-sudah Tapi kenapa disini ada tulisan nyanyi Darapan Karena perkataan Tuhan di dalam Matius 27 26 ini Itu ketika Tuhan mengutip Satu masmur Di dalam masmur 22 Disana disebutkan apa? Nyanyian Apa? Nyanyian apa? Nyanyian Rusa Dikala Wajar Sebetulnya itu bukan rusah saja Tapi rusah Bentinan Karena ini adalah perkataan yang nyambung kepada Perkataan tadi kepada Maria dan Kepada Yohannes Ini masih nyambung Sudah-sudah Dan perkataannya ditulis oleh Daud Sebagai nyanyian Karena apa? Sudah-sudah Daud lagi dikejar-kejar sama Absalon Anaknya Daud tidak melawan anaknya Tapi dia kabur Sudah-sudah Dan di dalam kaburnya ini Dia menulis Kata-kata ini Eli Eli Laham Sabat Dia menulis Allah ku Allah ku Mengapa? Mau meninggal anak Sudah-sudah Ini adalah nyanyian Yang kemudian nyanyian ini Dinyanyikan Atau Menjadi sebuah tradisi Di dalam Kehidupan orang bangsa Israel Amin Nah yang jelas Kehidupan dimana? Cerita Esther Ketika Ditawanan Dia ditawan Maka dia Apa? Berpuasa Tiga hari Tiga malam Sudah-sudah Maka di dalam Kesesakan Termasuk Esther Kesesakannya apa? Karena orang Israel Mau dimusnahkan Oleh Haman Maka dia Berpuasa Tiga hari Tiga malam Sudah-sudah Tadi Tiga hari Tiga malam Sudah-sudah Sudah-sudah Tuhan berada Di perut bumi Selama Tiga hari Tiga malam Sudah-sudah Maka disini disebutkan Nyanyian Pengalaman Lapa Sudah-sudah Ketika Dalam Kesesakan Maka Tuhan itu Mengerjakan Bagiannya Dengan Masuk ke dalam Alam Maut Tiga hari Tiga malam Supaya Supaya kita Menemui Harapan Dia yang Tidak berdosa Dipuat Menjadi Dosa Ketika dia Disalim Dia Menanggung Segala Dosa Kita Dia menanggung Segala Dosa Dia memikul Segala Dosa Seluruh Dosa Umat manusia Dan orang Semesta Ditipakan Kepada dia Untuk apa? Untuk Dihukum Amin Maka ada Karena dia Dihukum Karena dosa Kita Maka kita Ada Pengharap Amin Maka Sebetulnya Masur ini adalah Masur pengharapan Dinyatikan Dikalah Fadze Apa artinya Fadze Artinya Telah melewati Mama Terbisa Maka 이시 Tim D